Imam tanpa bayangan jilid 31. Dengan sebat badannya berkelit ke samping, tubuhnya enteng bagaikan segumpal kapas, secara manis dan tepat ia berhasil lolos dari antara bayangan pedang, kejadian ini membuat lohian pun secara diam-diam merasa terkejut. Omong kosong teriak lohang marah. Kalau kau punya kepandayan gunakan dulu jurus seperti itu. Jago pedang berdarah dingin menyadari akan sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki lawan, ia ada maksud mengusarkan musuhnya itu agar banyak kesempatan baginya untuk pukul roboh orang itu. Sekarang setelah menyaksikan lohang amat gusar, dalam hati ia merasa sangat geli, ia tahu pada saat inilah merupakan kesempatan yang baik untuk mengacaukan pikiran lawan. Sambil tertawa tergelak tubuhnya lompat ke tengah udara, lalu serunya. Apa sih susahnya melakukan serangan dengan gerakan tadi? Ujung pedangnya menyambar dari bawah menuju ke atas, dengan gerakan langkah yang persis sama dengan jurus bong-bong buket tadi ia tirukan gerakan tersebut. Lohian berdua jadi tercekat hatinya, sekarang mereka baru mau mengakui akan kelihayan musuhnya yang mampu meniru jurus serangan orang hanya dalam sekali pandangan belaka. Bagaimana ejek pet in hoi dingin? Huh, secara paksa sih boleh dibilang lumayan, tapi siapapun tahu bahwa ilmu itu hasil curian. Bajingan, ku beri muka padamu kau tak mau, sekarang rasakanlah kelihayan ilmu pedang penghancur. Seng Suryaku agaknya ia ada maksud menyusahkan lohian berdua, serangan yang kemudian dilancarkan sama sekali tak kenal ampun, dikala lohong masih terkejut, tahu-tahu ujung pedang lawan sudah mengancam di depan dadanya. Air muka warang silo itu berubah hebat katanya, aku akan adu jiwa denganmu. Timbul tekatnya setelah merasa jiwanya terancam, secara beruntun pedangnya melancarkan tujuh buah serangan berantai dengan harapan dapat melumpuhkan serangan lawan, apalacur kepandayan musuhnya terlalu lihai, ia rasakan lengannya jadi kaku dan tahu-tahu pedangnya sudah terlepas dari genggaman. Kau, kau, mengapa kau tidak bunuh diriku seru lohong dengan suara gemetar? Anggaplah perbuatanku ini sebagai pembalasan budi atas pertolongan keluarga lo terhadap ayahku, jawab Pak Inhoi dingin, sekarang di antara kita sudah tiada ikatan budi lagi, bila kau tidak puas pungut kembali pedangmu itu, tapi aku hendak peringatkan lebih dulu, serangan yang bakal kulancarkan nanti adalah serangan mematikan, Aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi seperti barusan. Siapa yang sudi menerima kebaikanmu itu teriak lohong sambil pungut kembali pedangnya. Hang ji cegah lohian sambil maju ke depan, ilmu silatmu masih terlampau jauh ketinggalan dari kepandayan lawan, ayo segera mundur ke belakang. Ilmu pedang penghancur seng surya adalah ilmu pedang nomor satu di kolong langit, kau tak nanti bisa menangkan dirinya. Ayah! Masa urusan cici akan kita sudah sampai di sini saja teriak lohang marah. Ilmu silat kita tak mampu menangkan lawan, apa yang mesti kita katakan lagi sahut lohian sedih, Bila persoalan masih bisa dirundingkan, lebih baik kita bicarakan persoalan ini secara baik-baik, seandainya perundingan tak mendatangkan hasil, terpaksa kita. Harus kembali dulu ke wilayah si Ih untuk mengundang bala bantuan. Ia memandang sekejap ke arah Pek Inhoi dengan pandangan dingin, titik air matu nampak meleleh dari matanya, hal ini membuat Pek Inhoi ikut merasa terharu. Pek Kongcu kembali lohian berkata dengan nada sedih, aku hanya mempunyai dua anak angkat, satu putra dan satu putri, Kini putriku sudah hampir 15 tahun lamanya mengidap penyakit gila, setiap hari ia meneriakan nama ayahmu terus-menerus, siksaan badan dan batinnya sukarku bayangkan dengan kata-kata. Aku berharap kau jangan terlalu kukuh pada pendirianmu, katakanlah kepadaku di mana ayahmu berada aku pasti akan bertindak seadil-adilnya. Jago pedang berdarah dingin menghela nafas sedih dan menggeleng jawabnya. Loh Ciam Pue, aku pun tak tahu bagaimana harus membuka mulutku untuk menjawab pertanyaanmu itu. Apakah Pek Kongcu mempunyai kesulitan yang tak dapat mengatakannya keluar? Aku takut setelah Ciam Pue mengetahui kejadian ini, maka kesedihanmu akan semakin bertambah. Apa yang berharga bagi kita untuk sedihkan jengek lohang sambil tertawa dingin, asal Pek Tiang Hang bisa ditemukan, itu berarti penyakit yang diderita ciciku ada harapan untuk sembuh. Hektometer jangan terlalu percaya pada keyakinanmu sendiri, aku tak mau mengatakannya adalah demi kebaikan kedua belah pihak. Mungkin kau bisa menahan diri tetapi ayahmu tak mungkin bisa tahan. Kongcu kau tak usah pedulikan terhadap diriku, beritaulah kepadaku. Tanda petik. Yah, kalau memang begitu apa boleh buat ayahku telah meninggal dunia. Apa hampir pada saat yang bersamaan lohian serta lohang berteriak kaget, mereka berdiri menjublak dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Ia benar-benar sudah mati, oh oh dia benar-benar sudah mati. Jerit lohian dengan penuh kesedihan. Putriku, oh ha putriku. Pek Tiang Hang telah mati, itu berarti penyakitmu tak bakal sembuh lagi, oh ha jelek benar nasibmu kau hanya bisa menantikan ajalmu. Saja. Sambil berseru penuh kepedihan orang tua itu putar badan dan berlalu dengan sempoyongan. Ayah kenapa kau jerit lohang dengan suara gemetar? Mari kita kembali ke siih, di sini tak ada urusan yang perlu. Kita selesaikan lagi. Kegelapan menelan bayangan tubuh mereka berdua yang tertinggal hanya kesedihan yang tak terhingga. Fajar baru saja menyingsing, kabut yang tebal menyelimuti seluruh permukaan hingga susah bagi manusia untuk memandang benda yang berada di hadapannya. Dengan termangu-mangu Pek In Hoi berdiri seorang diri di tengah gumpalan kabut, ia termenung dan memikirkan nasib sendiri. Ia merasa lelah untuk melakukan perjalanan terus-menerus dalam dunia persilatan suatu ketika ia ingin mencari tempat yang sunyi dan tenang untuk melanjutkan sisa hidupnya dengan aman dan bahagia. Suara langkah kaki yang lirih berkumandang dari kejauhan. Begitu lirih suara itu seolah-olah hembusan angin barat yang kencang. Seandainya bukan seorang jago dengan pendengarannya yang tajam, niscaya suara langkah kaki itu tak akan kedengaran. Pek Yahweh tersentak bangun dari lamunannya ia perhatikan sejenak suara lirih tadi kemudian berpikir. Siapakah orang itu sepagi ini sudah ada orang datang kemari, sungguh aneh. Dari balik gumpalan kabut yang tebal secara lapat-lapat bergerak mendekat sesosok bayangan tubuh yang langsing dan kecil, jago pedang berdarah dingin semakin tercengang, segera tegurnya. Siapa di situ? Aku jawab bayangan manusia itu sambil menghentikan langkah kakinya, Pek Inhui, aku mintakah segera tinggalkan tempat ini, bila kau tak mau pergi dari sini sebelum kabut Yauk tebal buyar, maka keadaan itu tidak akan mendatangkan keberuntungan bagimu. Suara itu sangat dingin dan seakan-akan sedang menekan suatu perasaan kaget dan takut yang tak terhingga, Pek Inhui tertegun, ia merasa suara itu seakan-akan pernah dikenal olehnya, hanya ia lupa di manakah ia pernah mendengar suara tersebut. Siapa kau kembali ia menegur, mengapa aku harus tinggalkan tempat ini? Aku hanya seorang perempuan yang tak perlu kau ingat, mungkin bayanganku telah lenyap dari benakmu dan aku harap kau pun tak usah memikirkan lagi siapakah daku. Pek Inhui, kehadiranmu di sini hanya akan menimbulkan ketidaktenangan bagi banyak orang, dengarlah nesehatku dan segera tinggalkanlah tempat ini daripada kau ketimpa bencana yang akan mencelakai dirimu sendiri. Ah ah ah, ha ah, nona perkataanmu itu sangat membingungkan hati orang, kehadiranku di tempat ini toh tidak mengganggu sama sekali, aku toh sedang mencari angin di sini. Tapi, kalau kau memang inginkan kepergian ku bolehlah, asal kau jelaskan dulu alasan yang sebenarnya. Gadis itu mendengus dingin. Janganlah kau anggap setelah mencapai sukses besar di wilayah selatan maka kau berani pandang rendah setiap orang, terus terang ku katakan kepadamu tempat ini sangat berbahaya sekali bagi keselamatanmu. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, masa ia di tengah gelak tertawanya yang amat nyaring, mendadak ia loncat ke tengah udara kemudian bagaikan seekor burung elang ia meluncur ke arah bayangan manusia tadi. Nona, aku ingin tahu siapakah sebenarnya dirimu. Jangan kemari bentak gadis itu. Telapak tangannya yang putih berputar di tengah udara, sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilancarkan menghantam tubuh jago pedang berdarah dingin. Dengan tangka si anak muda itu berkelit ke samping, kelima jari tangannya bagaikan cakar setan mencengkeram pergelangan darah itu. Terdengar ia menjerit kaget lalu berteriak. Eiii, lepaskan aku. Pek Inhui tertegun, kemudian berseru. Hei ee siokpeng, kiranya kau. Sekarang aku bernama Kong yu siokpeng, setelah gadis itu dengan gelisah, apa sih gunanya kau berbuat demikian? Sekarang aku jadi kehabisan akal untuk menolong dirimu. Dengan gugup dan penuh ketakutan matanya berkeliaran memandang sekeliling sana lalu bisiknya lirih. Aku sudah bukan orang yang bebas. Hoa Petuo telah menangkap diriku. Ia suruh aku mengusir dirimu karena pada saat ini dia sedang melatih suatu kepandayan beracun. Ayah angkatku Hei ee Gionglem sudah ditangkap oleh Hoa Petuo. Ia dipaksa untuk menemukan beberapa macam obat beracun. Dalam waktu singkat ia mengutarakan begitu banyak perkataan, hal ini membuat Pek Inhui melengat. Ia tak menyangka kalau banyak perubahan yang telah terjadi, segera bisiknya. Hoa Petuo sekarang berada di mana? Di sekitar sini, cuma aku tak tahu ia menyembunyikan diri di mana. Cepatlah pergi dari sini, ia telah mengundang beberapa orang jago lihai khusus untuk menghadapi dirimu. Aku tidak takut, sahut Pek Inhui sambil tertawa dingin, bawalah aku pergi temui ayah angkatmu. Tidak, tidak boleh, tidak boleh. Seru Kong Yusho Peng dengan wajah berubah hebat. Mengapa? Apakah kau tidak ingin menolong ayah angkatmu? Meskipun ia sangat kejam dan hidupnya agak condong ke arah susat, bagaimanapun ia pernah memelihara dirimu selama banyak tahun, asal kau berhasil menyelamatkan jiwanya itu berarti bahwa kau telah menunjukkan baktimu sebagai seorang anak. Bukan, bukan, bukan begitu maksudku, aku bukannya tak mau menolong ayah angkatku, tapi aku merasa bahwa tiada kemampuan bagiku untuk melakukan tindakan semacam itu. Selama ini ayah angkatku dijaga oleh empat orang jago lihai, siapapun dilarang mengunjungi dirinya. Bila kita lakukan pergerakan maka ada kemungkinan ayah angkatku bakal menemui bencana, lebih baik cepatlah kau pergi dari sini. Meskipun hubunganku dengan Hei Egyong Lam tidak baik, namun aku pun tidak ingin menyaksikan tokoh beracun itu jatuh ke tangan Hoa Pek Tuo dan dipergunakan tenaganya, apalagi tujuan yang terutama dari Hoa Pek Tuo adalah menghadapi diriku, bila kita biarkan ilmu beracunnya berhasil dilatih, maka di kolong langit tiada orang lain yang bisa menaklukan dirinya lagi. Kabut sudah hampir buyar, cepatlah pergi, kalau tidak maka kau akan kehilangan kesempatan seru Kong Yusok Peng kembali dengan wajah pucat pasi. Siok Peng kata Pek In Haui kemudian dengan wajah sungguh, sebelum kabut membuyar, kita harus pergi menyelamatkan Jiwa Hei Egyong Lam, inilah kesempatan baik yang diberikan Tian kepada kita. Kalau kabut telah biar maka sulitlah bagi kita untuk turun tangan. Kau tidak takut dengan Hoa Pek Tuo. Jago pedang berdarah dingin terasa naik pip tam setiap kali teringat penghinaan yang pernah diterima olehnya dari Hoa Pek Tuo. Sewaktu berada di dalam perkampungan Tai Biye San Chung Tempo dulu, dalam hati ia telah bersumpah akan membalas penghinaan tadi. Maka mendengar pertanyaan itu, ia segera tertawa dingin sahutnya. Aku takut kepadanya. H.M.M. Sungguh menggelikan, Kong Lo Siok Peng tidak percaya, ia berkata kembali. Hoa Pek Tuo pernah berkata bahwa kau adalah seorang bocah yang tak tahu tingginya langit tebalnya bumi, seandainya ia tak ada maksud melepaskan dirimu. Tak kala berada di perkampungan Tai Biye San Chung Tempo dulu. Mungkinkah sudah mati konyol di tangannya, Hektometer. Mungkin saja begitu, tapi itu bukan berarti ia ada maksud melepaskan diriku, sebaliknya akulah yang berhasil melarikan diri dengan cepat, waktu aku membuktikan semuanya ketika itu ilmu silat yang kumiliki memang masih belum mampu untuk menandingi dirinya. Jadi kalau begitu kau masih bukan tandingannya. Mungkin saja benar, tapi aku bisa mencobanya. Siok Peng, kau harus percaya kepadaku, aku akan mengerahkan segenap tenaga serta kekuatan yang kumiliki untuk membantu dirimu, kali ini aku punya, tidak, tidak, aku tak mau kau menempuh bahaya lantaran urusanku, seru Kong Yo Siok Peng ketakutan. Sekalipun sekarang aku telah kehilangan kebebasanku, tapi Hoa Pektuo tak berani membunuh diriku, dan beberapa macam resep ramuan racun yang dia, butuhkan akan diberikan kepadanya oleh ayah angkatku. Kalau begitu pandanganmu, maka kau keliru besar, ujar Pek Inhoi dengan nada dingin, ayah angkatmu berbuat demikian karena ia tahu bahwa kau tertawan oleh Hoa Pektuo, seandainya kau biarkan ilmu beracunnya berhasil dilatih, maka bukan saja dia akan bunuh dirimu, Hei E. Giyong Lampun tak akan dilepaskan dengan begitu saja, dia pasti tak ingin orang Kang Ho mengetahui bahwa ia telah berhasil melatih suatu ilmu pukulan beracun terutama sekali diriku. Ia tepuk paha gadis Siok Peng dan menambahkan, tak usah khawatir, aku tak bakal mengalami bencana. Dengan pandangan sangsi dan penuh keragu-raguan Kong Yusyok Peng memandang sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin, dalam pandangannya itu ia menunjukkan rasa sedih dan burungnya yang amat tebal, dari balik biji matanya yang bening secara lapat-lapat ia pun menemukan titik air matu yang mulai mengembang. Lama sekali gadis itu berdiri tertegun, akhirnya ia berbisik, Hati-hatilah mengikuti di belakangku, lebih baik janganlah biarkan Ho A Pek Tuo mengetahui akan kehadiranmu. Di tengah gumpalan kabut putih yang tebal Kong Yusyok Peng menggerakkan tubuhnya tinggalkan tempat itu disusul Pek In Hui di belakang tubuhnya. Beberapa saat kemudian tampaklah di tempat kejauhan muncul sebuah bangunan besar yang amat gelap, suasana sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Kong Yusyok Peng mengetuk pintu tiga kali, serunya, Hei buka pintu. Siapa? Apakah budak sialan? Kong Yusyok Peng mengerling sekejap ke arah Pek In Hui, pemuda itu mengangguk dan segera menyembunyikan diri di balik semak tak belukar depan pintu. Menanti pintu sudah terbuka, gadis itu kembali bertanya, Dimanakah ayahku? Dari balik pintu muncul seorang pria berbaju serba hitam, sambil tertawa seram sahutnya. Di dalam, Mau apa kau datang kemari? Aku ingin mengunjungi ayahku. Tidak boleh, di tempat ini tak boleh dikunjungi orang lain, lagi pula ayahmu belum bangun dari tidurnya, kalau kau ingin bertemu mintalah izin khusus dari Hoa Lo Sian Seng, kalau tidak, tak usah ya. SST, Kemarilah bisik Kong Yusho Peng kemudian sambil menggapai pria itu, Cepatlah kemari, ada satu urusan aku hendak memberitahukan kepadamu. Urusan apa tanya pria itu tertegun, ia tak menyangka gadis secantik itu bisa men-metu dengan dirinya, melihat sekeliling situ tak ada orang, dia segera lari keluar dari balik pintu. Ehi, bocah perempuan, kau ada urusan apa tanyanya? Aku inginkan jiwamu jawab Kong Yusho Peng sambil unjukkan muka setan. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, mati di bawah bunga botan, jadi setan pun setan romantis. Siapa tahu bersamaan dengan selesainya perkataan itu, mendadak wajahnya berkerut menahan rasa sakit yang tak tertahankan, senyuman yang menghiasi bibirnya lenyap tak berbekas, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun ia roboh binasa di atas tanah. Perk in huwi cengkeram tubuh mayat itu dan dilempar ke dalam semak, lalu serunya. Ayuh kita cepat pergi. Kau harus berhati-hati, kembali Kong Yusho Peng memperingatkan, yang kau bunuh barusan tidak lebih cuma seorang penjaga pintu, keadaan di dalam jauh berbeda, di situ kita mesti ditanyai sandi-sandi rahasia, padahal aku tak tahu apa sandinya, kau mesti bertindak menurut keadaan. Jago pedang berdarah dingin tertawa hambar, dengan enteng ia menyerobot masuk ke dalam bangunan itu. Suasana di tengah ruangan senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun, hal ini membuat Kong Yusho Peng tertegun, segera bisiknya lirik. Kenapa di sini tak nampak seorang manusia pun? Jago pedang berdarah dingin tidak menjawab, ia pasang telinganya baik-baik, dia periksa keadaan di sekeliling tempat itu, dari balik pintu dinding ruangan secara lapat-lapat ia dengar suara napas manusia, segera didekatinya tempat itu dan mengetuk perlahan. Rupanya orang yang ada di balik pintu terkejut oleh ketukan tadi, ia segera menegur. Apaloh liok di situ? Sepagi ini kau telah pergi kemana bukalah pintu bisikpek in hui lirih. Kembali orang itu tertegun, ia segera berseru. Bintang bertaburan di tengah malam yang sunyi, apa kelanjutan dari kata sandi ini? Angin kencang membuyarkan awan putih di angkasa. Siapakah seru orang itu? Rupanya tercengang. Kata sandi itu sama sekali tidak benar. Goblok maki perkin hui sambil tertawa, barusan Hoa Lo Sian Seng merubah kata-kata sandi tersebut, rupanya dia belum sempat memberitahukan kepadamu. Sambil berkata hawa murninya disalurkan keluar. Belaam. Pintu kecil itu terpental dan hancur berantakan, tubuhnya dengan cepat meloncat masuk ke dalam. Di bawah sorot cahaya lampu, tampak tiga orang pria berbaju hitam berdiri berjejar menghadang jalan perginya, enam buah sorot metu yang tajam menatap wajah pekin hui tanpa berkedip. Sahabat setelah suasana hening beberapa saat lamanya, pria berjenggot hitam yang berada di ujung kiri maju dua langkah ke depan sambil menegur, siapakah sebenarnya kau? Kalau ada urusan cepat. Katakan, sekarang ini, kau hendak masuk ke pintu akhirnya, hal ini merupakan suatu kejadian yang tak enak bagaimu. Dimanakah Hoa Lo Sian Seng seru pekin hui sambil tertawa terbahak-bahak, kenapa ia tidak munculkan diri untuk menyambut kedatangan sahabat karibnya? Oh oh oh, kiranya kau adalah sahabat karibnya Hoa Lo Sian Seng, kalau begitu aku Goan Toa Hang minta maaf terlebih dahulu, sekarang kebetulan sekali Hoa Lo Sian Seng sedang berlatih ilmu, bila kau ada urusan harap tunggulah sebentar di sini, biar aku orang si Goan menyampaikan kabar ke dalam. Habis berkata orang itu siap berlalu dari situ. Tak perlu tampik pekin hui sambil menghadang jalan pergi orang itu, Goan Lo Eng Hiong lebih enak kita bercakap-cakap lebih dulu di sini. Kau, aku adalah raja akhirat yang mencabut jiwa manusia, saat kematian bagi Hoa Lo Sian Seng telah tiba, maka kalau setan-setan liar yang gentayangan lebih baik berangkat dulu untuk buka jalan baginya. Nah, serahkan jiwamu. Tercekat hati ketiga orang jago lihai itu sehabis mendengar perkataan itu, tapi sebagai jago-jago lihai yang khusus diundang Hoa Petua untuk menjaga keamanan di situ, hanya sebentar saja mereka tercengang kemudian sambil mementak keras mereka segera menyebarkan diri dan mengepung rapat-rapat si anak muda itu. Sahabat, siapakah kau tegur Goan Chuhang sambil tertawa seram? Kami adalah Sipak Chuhang empat manusia ganas dari sepak, bila kau adalah seorang manusia yang sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, maka kamu pasti tahu manusia macam apakah Sipak Chuhang tersebut. Haaah, 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 kalau begitu selamat berjumpa ku ucapkan bagi kalian bertiga, tolong tanya kemanakah seorang rekanmu yang lain? Mengapa tidak tampak? Karena ada urusan Tuliok sedang keluar, bila kedatanganmu ke sini dalam untuk mencari gara-gara dengan kami, jangan khawatir, kami pasti akan melayani keinginanmu itu sehingga kau tak akan merasa kecewa. Bagus, bagus sekali, kalau begitu serahkan Hea Giyong Lem kepadaku. Tak mungkin, sahut Goan Toa Hang Seraya menggeleng, Hea Giyong Lem adalah sahabat karib majikan kami Hoa Lo Sian Seng, tanpa perintah khusus dari Hoa Lo Sian Seng siapapun tak akan berani melepaskan dirinya, aku lihat lebih baik batalkan saja niatmu itu, hati-hati kalau sampai kaki anjingmu dipukul patah oleh Hoa Lo Sian Seng. Huhuhuhuh, Hoa Pek Toa itu manusia macam apa maki perkinawi dengan gusar, aku sedang kesal karena tak dapat menemukan jejaknya, eeei, tak taunya kalian malah mengibuh dan membangga-banggakan dirinya setinggi langit. Haaah, 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 sahabat, suruh saja manusia itu menggelinding keluar, kalau tidak maka pertama-tama yang akan mati binasa adalah kalian semua. Toa Kopria yang berada di ujung kanan berteriak dengan gusar. Selama kita si Pak Sem Hang berkeliaran dalam dunia persilatan, belum pernah ada orang yang berani kurang ajar terhadap kita orang. HMMM, bajingan tengik yang belum hilang bau susu ibunya ini berani betul tak kabur di hadapan kita, apa yang mesti kita tunggu lagi? Kasih saja peringatan yang pahit kepadanya. Kriying, di tengah udara terpancar cahaya pedang yang amat menyilaukan mata, masih tetap berdiri di tempat semula tahu-tahu Pek Inhui telah meloloskan pedang saktinya. Ah-ah-ah-ah, pedang sakti penghancur seng surya, ucapan itu terlontar keluar dari mulut Goan Toa Hang membuat dua orang. Rekannya ikut terkesiap dan mundur enam langkah ke belakang dengan badan gemetar keras. Kau, kau adalah jago pedang berdarah dingin, tegur Goan Toa Hang cemas. Sedikit pun tidak salah, nama jago pedang berdarah dingin rasanya tidak terlalu asing bagi kalian bertiga bukan? Bila kalian suka memandang di atas wajahku dan melepaskan He-e Gi-ong Lem, maka aku tak akan beradu senjata dengan kalian bertiga. Sahabat, pentang lebar-lebar sepasang matamu, seru Goan Toa Hang dengan suara dingin. Kami si Pak Sem Hang bukan bocah yang baru berusia tiga tahun, kau anggap dengan andalkan gertak sambal tersebut kami lantas ketakutan setengah mati. Huuuh! Orang yang kau inginkan berada di sini, kalau kau punya kemampuan ayoh, serbulah ke dalam dan ambillah sendiri orang itu. Petin Hui tertawa dingin. Bagus sekali, kalian bertiga boleh siap-siap menerima seranganku. Tubuhnya secara mendadak meloncat ke muka, pedangnya laksana kilat membabat ke muka secara gencar. Air muka si Pak Sem Hang berubah hebat, cepat-cepat mereka cabut keluar senjatanya dan mundur tujuh-delapan langkah ke belakang. Maju serintak seru Goan Toa Hang. Aduh! Jeritan kesakitan muncul dari arah belakang, sebutir batok kepala diiringi semiuran darah segar munkret membasai permukaan, membuat semua orang jadi tertegun. Ak-a-ah lo liok jerit Goan Toa Hang tiba-tiba. Terdengar Petin Hui mendengu selalu berkata, inilah akibatnya bagi setiap orang yang suka main bokong dari belakang, sahabat ketiga, lo liok telah pulang ke rumah neneknya dan mungkin saat ini masih menanti di depan pintu, bagaimana kalau kalian bertiga pun segera ikut berangkat? Sesosok bayangan manusia berkelebat keluar dari arah kanan, sambil layunkan pedangnya orang itu langsung membacok tubuh Petin Hui. Dengan tangkas jago pedang berdarah dingin mengigus ke samping, kemudian putar pedang dan balas membabat. Orang itu tanpa mengeluarkan sedikit suara pun segera roboh terjengkang di atas tanah, jiwanya putus pada detik itu juga. Peristiwa itu mengejutkan hati dua orang lainnya, kengerian serta rasa takut menyelimuti wajahnya, membuat mereka hanya bisa berdiri kaku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lama sekali Goan Toa Hang baru membentak keras, Pek Inhoi aku akan beradu jiwa denganmu. Tahan serentetan suara bentakan keras berkumandang datang dari tengah hangkasa, Goan Toa Hang segera angkat kepala, ia lihat Hoa Petuo sambil melototkan sepasang matanya yang tajam bagaikan pisau belati sedang menatap wajah Pek Inhoi dengan penuh kegusaran. Pek Inhoi, rupanya kau belum pergi dari sini serunya sambil tertawa dingin. HMMM, setelah aku tahu bahwa seorang sahabat kariku berada di sini, kenapa aku mesti pergi? Bila aku pergi bukankah itu berarti bahwa aku tidak menghormati sahabat sendiri? Betul tidak? HMMM, beberapa hari tidak berjumpa dengan dirimu, rupanya kian hari kau kian bertambah hebat, seru Hoa Petuo sambil tertawa seram, setelah kau unjuk gigi di wilayah selatan, aku merasa semakin tertarik kepadamu, rupanya di antara kalangan jago muda hanya kau saja yang cocok bersahabat dengan aku, mari, mari, ini hari kita harus harayakan pertemuan ini. Tentu saja, sulit bagi kita untuk bertemu muka, kau harus ambil sedikit barang sebagai tanda meco bagi pertemuan ini. Baik, sahut Hoa Petuo, kepada Goan Toa Hong segera serunya, dia adalah sahabat kariku, Goan Toa Hong. Ayo cepat layani sahabatku ini. Hoa, ini. HMMM, manusia yang tak berguna, sampai pada waktunya untuk mempergunakan tenagamu, kalian malah bersembunyi bagaikan cucu kura-kura, huuuh, sungguh menyebalkan. Ia tertawa seram dan menambahkan. Wah, maaf, mungkin aku tak dapat melayani keinginanmu. Itu. Hoa Petuo, kau tak usah main sandiwara lagi, lebih baik kita. Bereskan dulu hutang lama kita. HMMM, benar, ucapanmu memang benar, hutangmu sedari pertemuan di perkampungan Taibie San Chung hingga kini belum kau bayar, sekarang kau harus selesaikan berikut rentenya, mungkin malam ini kau tak bisa tinggalkan tempat ini lagi dalam keadaan hidup-hidup. Napsu membunuh menyelimuti wajahnya, dengan wajah yang menyeramkan ia tatap wajah Pek Inhui, sorot matanya memancarkan sinar berapi-api, di mana membuat Kong Yusho Peng menjoret kaget dan segera merapat tubuhnya di sisi pemuda itu. Inhui. Inhui, aku takut, bisik gadis itu dengan wajah pucat dan badan gemetar. Dalam pada itu Hoa Pek Tuo telah tertawa seram menyaksikan tingkah laku gadis itu segera serunya sinis. Bocah perempuan, kemarilah. Tidak. Kau lepaskan dulu ayah angkatku, jerit Kong Yusho Peng. Sinar metu Hoa Pek Tuo berkilat, senyuman yang mengerikan tersungging di ujung bibirnya membuat Kong Yusho Peng semakin ketakutan dibuatnya. Ia pandang sekejap wajah si anak muda itu, kemudian sambil menggoncangkan lengan pemuda itu serunya. Inhui, mari kita pergi dari sini. Tidak jawab jago pedang berdarah dingin sambil menggeleng. Aku akan menyelamatkan ayah angkatmu dari cengkeramannya. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Pek Inhui, mampukah kau untuk melakukan rencanamu itu ejek Hoa Pek Tuo sambil tertawa seram? Ha-mm-mm. Jadi kau ingin mencoba? Saudaraku, aku lihat lebih baik kau batalkan saja rencanamu itu. Sepasang kepalanmu belum dapat memadai sebuah jari tanganku. Kau ingin mengandalkan apa untuk menolong orang? Ha-mm-mm. Ha-mm-mm. Janganlah bermimpi di siang hari bolong. Tidak aneh kalau orang lain sebut dirimu sebagai rasa tua. Rupanya kulitmu memang tebal dan tak tahu malu. Hoa Pek Tuo sendiri benar-benar amat benci terhadap pemuda tersebut, terutama kehadirannya di tempat yang sangat rahasia ini sehingga mengacau waktu latihannya. Ia benci dan ingin sekali menghajar tubuh pemuda itu hingga hancur lebur. Manusia si Peia berseru kembali sambil tertawa seram. Ketika masih berada dalam perkampungan Tai Biye San Chung Daulu Au selalu menganggap bahwa sepasang kakimu memang luar biasa, lebih pandai lari daripada kaki anjing, tapi ini hari. Ha-mm-mm. Sekalipun kau ingin lari, belum tentu kesempatan itu kau miliki. Sudah, kau tak usah banyak bacot lagi, ini hari aku si jago pedang berdarah dingin akan suruh kau rasakan betapa enaknya berlari-lari bagaikan anjing, lihatlah. Cahaya pedang berkilauan di angkasa, bayangan senjata yang tajam dan rapat segera membabat tubuh Hoa Pektuo dengan kecepatan luar biasa. Hoa Pektuo terkejut melihat datangnya ancaman yang begitu hebatnya, cepat-cepat ia berkelit ke samping, telapak kanannya. Berputar membentuk gerakan setengah pusur di tengah udara kemudian menghantam tubuh lawannya dengan gencar. Tercekat hati Pektuo setelah mencium bau amis yang memancar keluar dari angin pukulan itu, segera teringat olehnya bahwa kakek tua si Hoa ini sedang berlatih ilmu pukulan beracun. Tentu saja ia tak berani menghadapi datangnya serangan itu dengan keras lawan keras, buru-buru badannya bergeser ke samping, pedang saktinya berputar dan langsung menusuk ke arah iga lawan. Keraet. Hoa Pektuo merasa desiran angin tajam menyerang tubuhnya, sebagian baju yang ia kenakan terbabat kutung jadi berkeping-keping, hal ini membuat hatinya tertegun. Ia tak menyangka kalau kemajuan ilmu silat yang diperoleh Pek Inhui sedemikian pesatnya, dalam terkejutnya ia membentak keras, secara beruntun empat buah serangan berantai dilancarkan ke muka. Bayangan telapak berlapis-lapis bagaikan bukit, memaksa Pek Inhui terpaksa harus mundur tujuh langkah ke belakang. Pek Inhui, lepaskan senjatamu teriak Hoa Pektuo sambil tertawa dingin. HMMM. Kau anggap gampang bagiku untuk melepaskan senjata? Kau terlalu pandang rendah diriku. Ia himpun segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya ke dalam ujung pedang, sekilas cahaya tajam seketika menyelubungi sekeliling tubuhnya. Hoa Pektuo bukan orang bodoh, Dia adalah seorang jago yang bisa menilai barang, dari pantulan cahaya pedang yang memancar keluar dari senjata musuh, ia tahu bahwa kelihayan musuhnya telah mencapai pada taraf kesempurnaan. Satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, tiba-tiba ia putar badan dan kabur ke dalam rumah. Hoa Pektuo, kau hendak lari kemana bentak Pek Inhui sambil mengejar ke dalam. Bang Sat Sipek, kita bertemu di dalam saja, sahut Hoa Pektuo seram. Tapi kau mesti ingat, di dalam cuma ada jalan masuk tiada jalan keluar, kalian bakal menemui ajalnya di situ. Ia kerling sekejap ke arah Goan Toa Hang sekalian, kemudian mereka bersama-sama kabur ke dalam. Menanti beberapa orang itu telah lenyap dari pandangan, Kong Lo Syok Pengbaru menghembuskan napas lega, katanya. Aku benar-benar merasa amat khawatir, kalau bukankah berhasil membuatnya lari, entah bagaimana akibatnya nanti. Apa yang kau temui hanya suatu permulaan belaka, jawab Pek Inhui sambil geleng kepala. Hoa Pektuo tidak mau menghadapi diriku tapi justru lari ke dalam, jelas dia telah mengatur satu rencana busuk. Siopeng, mari kita cari jejak ayah angkatmu, hati-hatilah mungkin Hoa Pektuo sudah melakukan sesuatu di atas tubuh ayahmu. Bangunan rumah yang terbentang di hadapan mereka terasa gelap lagi lembab, meskipun Seng Surya telah muncul tapi keadaan di situ seakan-akan suatu dunia yang lain. Ia gandeng tangan Kong Lo Syok Peng secara halus, sedang tangan lain dengan pedang terhunus selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam. Kong Lo Syok Peng merasa hatinya jadi hangat, bau pria yang tajam melayang masuk ke dalam penciumannya membuat wajah berubah jadi merah, rasa yang menyelimuti wajah yang cantik, sementara jantungnya berdebar keras, ia rebahkan diri dalam pelukan Pek Inhui dan menikmati kemesraan itu dengan metu, terpejam. Pek Inhui sendiri pun merasakan sesuatu perasaan yang sangat aneh, dengusan napas yang harum merangsang pikirannya, tanpa sadar dia peluk tubuh Kong Lo Syok Peng erat-erat, napasnya terasa semakin berat seakan-akan ada sesuatu benda yang menindis tubuh mereka. Inhui bisik Kong Lo Syok Peng dengan suara lirih, begitu hangat dan mesra panggilan itu membuat mereka lupa akan napsu membunuh yang baru saja menyelimuti sekeliling mereka. Ehem, jawab jago pedang berdarah dingin dengan napas berat. Syok Peng, apa yang hendak kau ucapkan? Aku, getaran keras yang terpancar dari mecelawan jenisnya memaksa gadis itu harus menunduk dengan wajah tersipu-sipu. Apa yang hendak dia katakan tidak dilanjutkan oleh gadis itu, hanya tubuhnya menempel semakin rapat di dada lawan. Apa yang hendak kau ucapkan kepadaku? Katakanlah, bisik Pek Inhui sambil tertawa ewa. Hampir saja Kong Lo Syok Peng menyembunyikan diri saking malunya, buru-buru ia berseru. Jangan kau tanyakan lagi, jangan kau tanyakan lagi. Dari sudut ruangan yang gelap mendadak berkelebat seberkas cahaya lampu yang bergoyang, hanya sekilas saja untuk kemudian lenyap tak berbekas. Pek Inhui meloncat ke depan, pedangnya berkelebat di tengah udara dan langsung menusuk ke arah dinding kayu yang menghalangi pemandangan luar dengan keadaan di dalam. Aduh, jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang keluar dari balik dinding kayu. Pek Inhui tertawa dingin, dengan ilmu pukulannya yang ampuh dia hantam dinding tebal itu sehingga ambrol dan terwujud sebuah lubang besar. Dari balik dinding yang ambruk terlihat sesosok mayat terpantek di atas dinding, darah kental mengalir keluar membasai seluruh lantai, dadanya telah berlubang tertembus ujung pedang penghancur seng suria yang tajam. Kematian yang mengerikan, wajah yang ketakutan tertera jelas di atas raut muka pria itu membuat Kong Yusyok Peng yang berada di sisi pemuda itu menjerit keras karena ketakutan. Toong Tuung Suara gendang yang berat bergeletar dari balik bangunan rumah yang gelap, suara tak disayup-sayup sampai untuk kemudian lenyap kembali tak berbekas. Dalam sekejap metu seluruh ruangan telah dipenuhi oleh suara langkah kaki yang berat, tampak dua baris pria bersenjata lengkap perlahan-lahan munculkan diri dari balik dua pintu rahasia di sisi ruangan tersebut. Goan To'ahang sambil membawa sebuah panji kecil selangkah demi selangkah mendekati ke arah pemuda Pek Inhui. Pek Sahu Hiap, Hoa Lo Sian Seng mengundang kau masuk ke dalam, ujar orang si Goan itu dengan suara dingin. Jago pedang berdarah dingin agak tertegun, ia tidak mengira Hoa Petua bakal melakukan tindakan tersebut, wajahnya segera berubah jadi amat serius, dengan pandangan berkilat tegurnya. Sekarang dia berada di mana? Hoa Lo Sian Seng menantikan kedatanganmu di istana bawah tanah, silahkan Sahu Hiap. Tidak sampai menyelesaikan kata-katanya ia putar badan dan berlalu lebih dahulu, sedangkan dua baris pria berbaju hitam tadi segera mengepik Pek Inhui serta Kong Yusyok Peng di tengah kepungan, dalam suatu pertanda yang diberikan Goan To'ahang berangkatlah mereka menuju ke depan. Bagian 33 Bau busuk dan hawa lembab berhembus keluar memuakan dada siapapun yang mencium, Pek Inhui berdua di bawah pimpinan Goan To'ahang telah memasuki sebuah goa bawah tanah yang amat dingin. Anak tangga dibuat dari batu, dibangun sangat teratur jauh menjorok ke dalam, sekali lagi Goan To'ahang ulapkan tangannya, pria pelindung yang berjalan di kedua belah sisi secara tiba-tiba. Membalikan tubuhnya dan segera menyumbat pintu masuk lorong tersebut. Istana bawah tanah Tiga buah huruf besar itu terasa amat menyolok mata, di bawah sorot cahaya lampu, Pek Inhui tertawa dingin, dengan wajah yang tetap tenang ia lanjutkan langkahnya menuju ke arah dalam, sebaliknya Kong Yusyok Peng telah dibikin ketakutan sehingga air mukanya berubah jadi pucat piah sebagainan mayat. Hoa Lo Sian Seng berada di dalam, silahkan masuk ke situ ujar Goan To'ahang tiba-tiba sambil menuding sebuah pintu batu. Temanilah aku masuk ke dalam, kata Pek Inhui dingin, sahabat, masa kau telah melupakan hubungan persahabatan di antara kita berdua? Ayo jalan! Diiringi suara tertawa dingin, pedang saktinya segera diayun ke arah dada lawan. Air muka Goan To'ahang berubah hebat. Ini, ini. Tapi setelah merasakan bahwa ujung pedang lawan telah menempel di atas punggungnya, dengan perasaan apa boleh buat ia dorong pintu batu itu dan masuk ke dalam dengan langkah lebar. Sereoet, sekilas cahaya putih meluncur keluar dari balik pintu, Goan To'ahang menjerit lengking dengan suara yang mengerikan, tahu-tahu badannya sudah termakan oleh timpukan pisau belati dan roboh binasa seketika itu juga. Dengan penuh kegusaran Pek Inhui tertawa lantang, ia dorong mayat Goan To'ahang ke samping lalu dengan gerakan tubuh yang amat cepat ia menyusup masuk ke dalam gua. Hoa Petuo dengan menggunakan sebuah jubah panjang sambil menggoyangkan kipasnya duduk menyeramkan di atas pembaringan. Ketika menyaksikan Pek Inhui menerobos masuk ke dalam ruangan, ia segera tertawa terbahak-bahak, serunya. Nasibmu memang terlalu bagus dan usiamu memang diberkai umur panjang, tak kunyana yang modar ternyata bukan kau. HMMM, Tempat ini sungguh indah sekali, aku rasa suatu tempat yang paling cocok bagimu untuk beristirahat untuk selama-lamanya ejek Pek Inhui dengan suara dingin. HMMM, HMMM, perkataanmu keliru besar, istana bawah tanahku ini hanya memperkenankan orang masuk ke dalam, selamanya belum ada yang bisa keluar dalam keadaan hidup. Sekarang kau telah berada di sini, itu berarti untuk selama-lamanya kau tak akan berhasil keluar dari tempat ini dalam keadaan selamat. Pek Inhui segera-segera tertawa dingin. HMMM, HMMM, Bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau pun tidak ingin keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup? HMMM, Saudaraku, kau benar-benar bagaikan si setan gantung yang melihat Hang Sui Yee, seru Hoa Petuo sambil tertawa terbahak-bahak, sebelum mati kau juga ingin mencari teman, HMMM, Hektometer, sahabat, rembulan di tengah kegelapan kurang sedap dipandang, ucapanmu itu terlalu jauh. Bangsat tua, memandang tampangmu yang begitu jelek seperti kera, aku lihat kau lebih cocok jadi seorang kulik kasaran. Perkataan ini mengandung nada penghinaan yang amat tebal, seketika itu juga Hoa Petuo naik pitam, saking gusarnya rambut dan jenggotnya pada berdiri kaku semua, sambil berteriak keras tubuhnya loncat bangun dari atas pembaringan, serunya dengan penuh kebencian. Saudara, kalau bicara sedikitlah berhati-hati, hati-hati kalau ada geledek yang menyambar putus lidahmu. Menyaksikan jago lihai yang berhati licit itu sudah dibikin naik pitam oleh hejekan-hejekannya, jago pedang berdarah dingin Pek Inhui segera menggutarkan pedang penghancur seng surianya ke pengah udara dan menciptakan berkuntum-kuntum bunga yang amat tajam. Dengan ketakutan Hoa Petuo cepat-cepat meloncat mundur ke belakang, serunya berulang kali. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, sekarang masih belum tiba saatnya untuk mencabut jiwa anjingmu. Kenapa? Apakah kau masih ada pesan-pesan terakhir yang kau tinggalkan ejek Pek Inhui dengan suara ketus? Ketika menghadapi para jago lihai di wilayah selatan tempo dulu, kegagahanmu betul-betul mengagumkan, kata Hoa Petuo dengan sikap yang amat misterius, banyak sekali sahabat dari angkatan muda yang berharap bisa berjumpa muka dengan dirimu, oleh sebab itulah sebelum kita berdua menyelesaikan urusan pribadi yang sudah terikat antara kita berdua, terlebih dahulu aku ingin memperkenalkan beberapa orang sahabat kepadamu. HMM Jadi kau telah mengundang bala bantuan? Kenapa tidak kau undang keluar? HAAA, 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 HAAA Dari sisi sebelah kiri tiba-tiba berkumandang keluar suara gelak tertawa yang menyeramkan, disusul dari balik pintu muncullah seorang pemuda berbaju biru. Dia adalah Kongcu berbaju biru Lukiat Ujar HPT memperkenalkan. Diam-diam Pek Inhui merasa terperanjat, Ia tidak menyangka kalau Kongcu berbaju biru yang nama besarnya telah menggetarkan wilayah sebelah selatan sungai Wanghao itu tidak lebih adalah seorang jago yang masih muda, hatinya tercekat. Segera serunya. Selamat berjumpa, selamat berjumpa, terima kasih sahut Lukiat Ketus. Kembali HOAPETUO menuding ke arah belakang sambil berseru dan yang ini adalah si golok kilat busan. Seorang Huashio berkepala gundul dengan langkah lebar munculkan diri dari balik pintu, di tangannya membawa sebuah golok. Kuih Totsu yang amat besar, pada punggung golok tergantung beberapa rantai gelang besi, setiap langkah kakinya segera menggetarkan gelang besi itu hingga berbunyi gemerincingan. Waktu itu dengan sorot meta memancarkan nafsu membunuh dan senyum mengejek menghiasi bibirnya ia memandang ke arah Pek Inhui dengan sikap sombong. Menjumpai Huashio gundul itu dalam hati jago pedang berdarah dingin segera berpikir. Golokilat Busam adalah murid murtad dari gereja Siow Limsi, setelah diusir dari perguruan ia seringkali berbuat kejahatan, bukan saja membunuh bahkan seringkali memperkosa anak istri orang, banyak kejahatan yang ia telah lakukan. Sungguh tak nyana HOAPETUO telah mengumpulkan pula manusia semacam ini sebagai pembantunya. HMM. Bila sampai terjadi pertarungan nanti, pertama-tama aku harus berusaha keras untuk melenyapkan padri bengis ini terlebih dahulu. Berpikir demikian, ia lantas berkata dengan dingin. Masih ada siapa lagi? Kenapa tidak sekalian kau undang keluar? Golokilat Busam yang menjumpai jago pedang berdarah dingin Pek Inhui sama sekali tak pandang sebelah meta pun terhadap dirinya, napsa membunuh dan watak bengisnya segera muncul, dengan suara seram serunya. Belum pernah to ayamu Busam menjumpai manusia angkuh dan tak kabur semacam ini. HMM, HMM. Hoa Lo Sian Seng, buat apa kau biarkan manusia semacam ini tetap hidup di kolong langit? Biarlah ia rasain dahulu sebuah bacokanku. Sementara ia siap hendak turun tangan, tiba-tiba Hoa Pek Tuo mendekati Hoa Shio itu lalu membisikkan sesuatu ke sisi telinganya, meskipun kemudian Busam menunjukkan sikap kurang senang namun secara sukarlah ia mundur pula ke belakang. Pek Inhui berlagak tidak melihat akan semua gerak gerik itu, dengan sombong ia berdiri kaku di tempat semula. Dalam pada itu Hoa Pek Tuo telah menepuk kembali tangannya, seorang pemuda berdandan Mongol dengan matah yang sipit sekali berlari keluar dari balik pintu, senyuman mengejek menghiasi bibirnya. Dia adalah Korla A, jago pedang nomor wahid dari wilayah Mongolia seru Hoa Pek Tuo dengan nada bangga. HMM, HMM, mana, mana, kata Korla A. Dalam hati Pek Inhui terperanjat juga setelah mengetahui begitu banyak jago lihai yang bermuncul di situ, dengan alih berkerut dan nada dingin ejeknya. HMM, sungguh tidak sedikit pembantu yang kau undang datang. Saudaraku, hanya kau seorang yang mampu mengangkat nama besarmu hingga mencapai puncak yang tertinggi hanya 2-3 tahun. Sejak kemunculan pertama di dalam merimba persilatan, keadaanmu ini membuat banyak orang merasa sedih hati, bila kami biarkan kau hidup terus di kolong langit. Maka bagi kita angkatan yang lebih tua jadi sulit untuk berkelana lagi di dalam dunia persilatan. Oleh karena itulah aku harap saudara bisa tahu diri dan cepat-cepat mengundurkan diri. HMM Pek Inhui mendengus dingin, buat apa kau mengucapkan kata-kata yang begitu manis didengar? Terus terang saja katakan maksud tujuanmu, aku jago pedang berdarah dingin bukan 1-2 hari berkecimpung di dalam dunia persilatan, semua tipu musliatmu itu telah ku ketahui semua. Hoa Heng, kenapa sih kau masih punya kegembiraan untuk jual bacot dengan monyet kecil yang masih bau tetek itu? Teriak golokilat bu Sam sembelari ayunkan senjatanya, aku lihat lebih baik kita tak usah buang banyak waktu lagi, biarlah ku hadiahkan sebuah bacokan manis ke atas tubuhnya. Lukyat melirik sekejap ke arah golokilat bu Sam dengan pandangan menghina, agaknya pemuda baju biru itu menaruh rasa muak dan benci terhadap padri murid murtad dari gereja siyaulim si itu. Kepada Pek Inhui ia tertawa hambar dan menegur. Saudara, benarkah sewaktu berada di wilayah selatan tempo dulu, kau telah mengatakan kata-kata sesumbar? Perkataan apa tanya pemuda itu melengap. Kau pernah kata bahwa dengan pedang sakti di tangan, kau hendak taklukan semua jago yang ada di kolong langit, benarkah kau pernah berkata begitu?